Ogan Komering Ulu Timur Ogan Komering Ulu Timur memiliki potensi perikanan air tawar yang sangat besar. Salah satunya di desa Sukosari, kecamatan Belitang. Desa ini mempunyai kolam budidaya seluas 40 hektare. Maka tidak heran kalau mampu memproduksi ikan hingga puluhan ton setiap tahunnya. Beruntung kedatangan saya kali ini bertepatan dengan kelompok yang akan panen. Tanah Sumatera sepatnya Ogan Komering Ulu Timur. Memang pusatnya patin nih, jadi hasil patin terbesar dan juga terbanyak. Jadi gak heran disebut kampung patin nasional. Karena sudah terangkat nih patin-patinnya, jadi udah bisa mulai ambil pakai keranjang. Saya naik dulu deh. Saat memanen ikan patin, kami harus memperhatikan beberapa hal. Antara lain, umur dan ukuran ikan siap panen. Kita cipu muda ya, bisa rok gitu. Tapi kita harus hati-hati karena ikan patin punya patil ya, Bang. Itu bisa kalau menutup bahaya. Ya, Bang? Iya. Memanen ikan patin harus hati-hati. Jangan sampai ikan rusak atau bahkan mati. Ikan patin yang masih hidup lebih disukai oleh konsumen. Makanya, harga ikan hidup lebih mahal daripada ikan yang diawetkan menggunakan es. Habis diambil, biasanya langsung ditimbang. Berapa, Bang? 30-an. 30 kilo? No. Sekali berangkat 30 kilo. Sekali ngaruh 30 kilo? Kurang. Jadi per keranjang itu biasanya harus 30 kilo. Berkerabat dengan ikan lele, ikan patin dikenal mudah dibudidayakan di berbagai jenis kolam. Patin-patin ini biasanya dipanen setiap 6 bulan sekali. Jadi habis ditabur benih, 6 bulan kemudian dia tubuh besar, baru bisa dipanen. Dan patin-patin ini jualnya memang gak langsung pasar, tapi orang yang datang ke sini baru nanti masuk pasar. Ikan patin memiliki daging yang enak dan gurih, sehingga mudah diolah menjadi berbagai jenis masakan. Ikan patin hasil panen kita tadi sekarang mau di asap. Tapi sebelumnya harus dibersihkan dulu supaya makannya juga lebih mantap. Sebenarnya patin ini bisa diolah macam-macam. Iya. Mulai dari gulai, bahkan bisa jadi kerupuk juga ya Bu ya. Iya, bisa. Tapi yang paling favorit itu di asap. Di asap. Saya baru tahu juga nih, ada serat di dalam dagingnya ini harus diambil supaya gak amis. Gak kelihatan bentuknya kayak gini. Nah, ini dia serat yang bikin amis. Sebelum di asapi, ikan patin terlebih dahulu diberi bumbu dasar. Bumbunya cukup sederhana. Cuma pakai garam dan juga bawang putih itu udah memberi rasa sedap pada ikannya ya. Gurih? Iya. Oh, biar lebih meresap lagi harus ditunggu satu menit. Berarti sambil nunggu, kita siapin panggangan dulu ya Bu. Iya, dioles-oles. Di siapin panggangan ini. Di oles minyak biar gak lengket. Bu, ini langsung ditaruh ya Bu. Kamu an, tumpuk gak apa-apa? Gak apa-apa. Oh, di sebelah sini ya. Teknik pengasapan adalah cara tradisional mengawetkan bahan makanan. Cara ini bertujuan untuk mengurangi kadar air pada ikan, yang berujung pada terhambatnya pertumbuhan mikroorganisme. Saat pengeringan, ikan harus dibolak-balik agar matang merata. Jadi harus ditutup gini, supaya ikannya juga cepat matang, terus warnanya lebih cepat kuning katanya. Kalau dijual cepat laku. Oh, dijual cepat laku. Iya, kalau putih ya gak ada yang mau. Teknik pengasapan ini menggunakan pengasapan panas atau hot smoking. Suhu yang digunakan cukup tinggi, antara 70 hingga 100 derajat Celcius. Kebakaran, kebakaran. Wow. Api ini gak ada lagi deh, nanti-nanti. Kalau api membesar, ibu sebutnya kebakaran. Iya, kebakaran. Makanya di sini disediakan air dan juga ini tongkat ada kainnya gitu, untuk jaga-jaga kalau udah kebakaran. Kebakaran. Ikan ini kebakaran ya, bu? Kebakaran. Nanti kalau kebakaran, jelek warnanya. Kosong. Kosong. Ngapain, mbak? Langsung cobain aja, bu. Boleh, boleh. Ini ya. Oh, panas-panas. Masih panas ya. Panas-panas enak setel. Panas. Dicuil dulu kali ya. Enggak. Nah, kita pakai daun. Yaudah. 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 Ikan asap ini biasanya bisa beberapa hari ke depan, bahkan bisa sampai seminggu. Tentu. 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 Terima kasih telah menonton!